Keluarga kecewa lihat cara Atta Halilintar undang sang kakek ke pernikahannya. Sabtu lalu, Atta Halilintar dan Aurelir Mansa mengadakan akad nikah. Namun, sebuah masalah muncul dari pihak keluarga ayah Atta di hari bahagianya ini. Paman Atta Febrian Amanda mengatakan bahwa pihak keluarga ayah Atta sama sekali tidak diundang. Bahkan, tak ada satupun yang mengetahui di mana akad akan dilakukan. Kami, keluarga pihak papa Atta belum tahu acara itu diadakan di mana, jam berapa, dan sebagainya. Kita belum dapat info, ungkap perebihan saat ditemui di kawasan Pintaro, Tanganan Selatan, Jumat lalu. Febrian sebenarnya tidak masalah jika dirinya tidak diundang. Ia menyayangkan sikap Atta yang hanya mengundang sang kakek, namun dengan cara yang tidak etis. Papa diundang baru beberapa hari, lalu melalui video. Atta sama Aurel mengajak untuk, Ayo, jika berkenan datanglah ke acara pernikahan kami, kata Febrian. Maksudnya kok begitu? Ini kan bukan teman, bukan klien, bukan kolega, sambungnya. Lantas, bagaimana perasaan sang kakek melihat perlakuan Atta? Apakah ia merasa bersedih? Hati siapa yang tidak bersedih, orang tua saya sudah uzur 80 tahun. Orang seperti papa yang sudah tua jelas langsung sedih, tuturnya. Namun, keluarga tidak akan menghalangi jika Atta beritikat baik untuk menjemput langsung sang kakek agar bisa menghadiri akad nikah. Tapi, Atta sudah bilang, saya tidak mungkin datang sendiri, itu tidak elok. Kan seperti ada apa ini, tapi ya, apakah Atta berkenan mengajak yang lain? Ujar Febrian. Terima kasih telah menonton!